Pemilu 2019 Sahrul Huda Ketua KPU Batam mengatakan untuk mengantisipasi tingginya jumlah pemilih yang golput, KPU akan melakukan berbagai upaya agar partisipasi dan kualitas pemilih bisa meningkat tajam, meskipun banyak faktor penyebab tingginya jumlah golput. Salah satunya adalah dari kinerja KPU sendiri, pihaknya akan terus berusaha meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga KPU agar pemilih merasa aman dan terjamin atas suara yang diberikan melalui hak pilihnya. Ya jika kita bisa menjadi lembaga yang sangat dipercaya masyarakat untuk melakukan penyelenggahan pemilih, atau paling tidak bisa menjalankan sesuai dengan pekerjaan suara merombangan, ya tentunya kan apatis masyarakat hari ini akan mungkin dihilangkan, mungkin keinginan untuk golput barangkali lebih kecil. Kenapa? Karena memang suara mereka, mereka jamin akan dapat dipercaya, bukan kita menganggap bahwa yang lalu-lalu tidak dipercaya. Sementara itu Agus Setiawan, mantan ketua KPU priori 2013-2018 lalu, mengatakan pihaknya meyakini bahwa para komisioner KPU yang baru ini akan mampu melaksanakan tahapan pemilu 2019 dengan baik, dengan melakukan inovasi yang baru untuk mendukung kinerjanya, serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap pemilih, KPU akan semakin mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Kita berharap komisioner yang baru, di bawah kemampilan Pak Sarul Huda, mampu bertugas dengan bijak, mampu memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan tag klaimnya KPU RI, yakni KPU melayani. Harapan kami sukses untuk mereka berlima dan mampu bertugas dengan baik, syukur-syukur mampu mendapatkan atau mencapai target yang diberikan oleh KPU RI, yakni partisipasi masyarakat. Pada periode 2013 hingga 2018, KPU Batam sempat mengalami pergantian ketua dan dua komisioner lainnya akibat tersangkut dengan permasalahan hukum. Namun setelah adanya pergantian pada 2017 lalu, KPU Batam menjadi yang terbaik dalam penyampaian laporan keuangan untuk KPU se-provinsi Kepri. Sedangkan untuk partisipasi pemilih, dibanding pemilu 2009, pada pemilu 2013 mengalami kenaikan sekitar 10% dari jumlah daftar pemilih tetap atau DPT, sebanyak 726.961 pemilih. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.